Para ulama sepakat, mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab, yang kedua yang lebih utama. Kenapa? Para ulama itu berkata, Karena garis keturunan itu zat. Nggak bisa dirubah. Zat. Darah daging. Sedangkan yang pertama, itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah SWT yang satu saat bisa hilang. Bukan berarti kita meremehkan yang bukan habib. Bukan. Dua-duanya mulia. Tapi kalau mau dibandingkan, mana yang lebih mulia? Menurut ulama, bukan menurut anak. Adalah, para haba. Lau adilusye. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama darinya. Belajar sama satu habib, Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan. Walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan. Itu ukurannya perbandingan yang amat 70 kiai yang alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'duh. Teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Dan kita berharap kepada Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin. Diberi keluasan rizki. Diberi hajat kubur kita. Dikabukan oleh Allah SWT. Hajat kita dikabukan oleh Allah SWT. Baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Baik teman-teman ya. Ada video yang menarik. Yang mengatakan bahwasannya Habib itu yang bodoh. Itu lebih mulia daripada 70 orang yang alim. Ini menarik teman-teman. Maka bisa kita tanggapin atau mari kita tanggapin dengan kitabnya Syekh Nabi Bantan. Yaitu kitab Murakil Ubudiyah. Karangan daripada Syekh Muhammad Nabi Al-Bantani. Kitab Murakil Ubudiyah ini adalah salah daripada Matan Bidayatul Hidayah. Di mana kitab Bidayatul Hidayah ini adalah karangan Hujjatul Islam. Abi Hamid Al-Ghazali. Naf'anallahu ta'ala bihi ubi ulumhi amin. Semoga Allah memberi kita manfaat atas ilmu yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Sebab daripada alimam Abu Hamid Al-Ghazali. Teman-teman sekalian ketika beliau Syekh Nabi Bantan. Kita perlu tahu ya Syekh Nabi Bantan itu bukan orang sembarangan. Beliau adalah seorang ulama Nusantara yang kalibernya internasional. Beliau itu bergelar surta nu'ulama Il-Hijjaz. Yaitu pemimpin ulama kota Hijjaz. Jadi beliau dulu adalah seorang pemimpin ulama sekota Hijjaz teman-teman. Di mana beliau ini adalah ulama asli Nusantara. Sehingga kita harus bersyukur kepada Allah SWT punya ulama yang kalibernya internasional. Nah, kata beliau dalam kitab Murakil Obudiyah ini teman-teman ya. Ketika beliau memberikan komentar tentang masalah ujub. Masalah bangga. Masalah sombong ya. Yang disebabkan dari hati. Nah, beliau itu memberi komentar. Di antara juga yang menyebabkan orang itu bisa sombong gitu katanya Syekh Nabi Bantan. Yaitu juga masalah nasab gitu. Jadi, masalah nasab ini juga bisa menyebabkan orang itu juga sombong. Makanya di sini, beliau mengatakan, Wa'afadaba'aduhum. Anna manintasaba'ila rasulullah s.a.w. Dan, ada orang yang mengatakan, yang menjelaskan, yang memberikan faedah. Itu suara ulama. Kata mereka, ulama itu, Sungguhnya orang-orang yang bernasab kepada Rasulullah s.a.w. Siapa itu? Wahuwa min awla di Sayyidina al-Hasan awil Hussein. Yaitu mereka adalah orang-orang yang bernasab kepada, mereka adalah orang-orang daripada keturunan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Hussein. Kata beliau, Wahuwa gairu alimin, Wahuwa gairu alimin, Yafuku ala gairihi mimman yusawihi firutsbah bisitina darajah. Anak cucu Sayyidina Hasan atau Sayyidina Hussein, yang tidak alim, itu lebih unggul daripada orang awam. Gampangnya begini. Lebih unggul daripada orang awam 60 derajat. Jadi kalau sama-sama orang bodoh, gampangnya gitu ya. Sama-sama orang bodoh, dia keturunan Sayyidina Hasan, dia keturunan Sayyidina Hussein, dibanding dengan orang awam yang bodoh, itu lebih tinggi mereka, 60 derajat. Dan sesungguhnya orang alim, yang tidak bernasab sapa alim ilahi kepada Rasul, kepada manintasab Rasulullah ya, yang bernasab kepada Rasul, yafuku ala ghairil alim, ngungguli sopo al alim, ala ghairil alim terhadap orang yang tidak alim, mimmanintasab ilahi, sallallahu alaihi sallam, syitina darajat. Lebih unggul 60 derajat daripada orang yang tidak alim dari keluarga yang bernasab, kepada baginda Nabi SAW. Jadi teman-teman ya, kemuliaan itu sebab ilmu itu, bukan karena nasab gitu. Makanya dalam beberapa video yang lain, saya jelaskan, asyaraf, lai sasyaraf bin nasab, walakin asyaraf bin ilmi wal adab, kan begitu. Jadi kemuliaan itu bukan karena nasab, tapi kemuliaan itu karena ilmu, Dan etitud yang tinggi Ilmu dan etika Atau ilmu dan adab Jadi kalau ada orang yang alim Bukan keluarga baginda nabi nih Bukan keturunan baginda nabi Dia alim Itu lebih tinggi 60 derajat Daripada orang yang mengaku Sebagai Zulia Nabi Tapi dia bodoh Ini pendapatnya Senayu Banten teman-teman Ketika beliau Memberikan komentar Di antara tandanya orang itu Bisa sombong karena nasab itu Sehingga bisa jadi teman-teman Jangan sampai orang yang punya Nasab mulia itu menyebabkan dia Sombong ini aku loh cucu nabi Ini loh aku bagi anak keturunan nabi Meskipun aku bodoh Aku lebih tinggi dari kamu Itu kan gak benar teman-teman Karena kemuliaan itu ilmu Nabi Adam itu mulia Daripada para malaikat Yang mana malaikat adalah orang yang ahli ibadah Kepada Allah gak pernah berdosa Gak pernah berdosta Para malaikat Tapi Allah menunjukkan Bahwasan nabi Adam itu lebih mulia Daripada mereka Kenapa? Karena mereka Nabi Adam punya ilmu Artinya teman-teman ya Menurut saya Sesuai tanggapan Untuk menanggapi Video yang ada Yang sudah beredar itu Bahwasannya Seorang Habib Yang bodoh Itu lebih mulia 70 kali Lebih daripada orang yang alim Yang bukan dari keluarganya Rasulullah Ya itu Kayak apa ya Padahal teman-teman Sekalian Yang dimatalkan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini jelas Komentarnya Sultan ulama Al-Hijjah Pemimpin ulama Sekota Hijjah Senaya Banten Kalau orang alim Dia itu lebih tinggi 60 derajat Dibandingkan Orang yang mengaku Cucu Nabi Mengaku Zurya Nabi Tapi dia bodoh Tapi kalau ada orang Yang mengaku Cucu Nabi Dia bodoh Dibanding dengan Orang yang awam Yang bukan keturunan Nabi Sama-sama bodohnya Sama-sama Tidak punya ilmu Bedanya dia Orang yang punya Silsilah kepada Rasulullah Satunya tidak Maka itu Lebih tinggi Derajatnya 60 derajat Jadi jangan dibandingkan Seorang cucu Nabi Zurya Nabi Habib Dia bodoh Lebih tinggi Derajatnya Dengan orang yang alim 70 orang alim Kalau begitu Nanti kita belajar kepada Kalau ada Seorang Habib Yang bodoh Terus kita belajar ke dia Ya kita juga Tambah bodoh Kan begitu Baik teman-teman ya Semoga bermanfaat Untuk kita semua Ya kalian suka Silahkan Like Comment Dan share Ya gak suka Skip aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.